Intro Sejumlah benda bersejarah yang diduga peninggalan kerajaan ditemukan oleh warga desa Besowo, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ada ratusan jumlahnya mulai dari batu lingga, yoni, batu segi 4 dan segi 8, batu berukir, batu bata berukuran besar, mangkok dan uang kuno, arcaganesa, serta pripih atau kotak penyimpan abu jenazah. Benda ini ditemukan oleh warga saat bercocok tanam di sawah serta penggalian di tepi sungai lahar Gunung Kelut. Menurut Wibowo, perangkat desa Besowo, penemuan sejumlah benda diduga cagar budaya di desanya sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Dari karakter dan ukuran batu batanya, serta lokasi penemuan yang berdekatan dengan Kabupaten Malang, benda tersebut diyakini peninggalan zaman kerajaan Singasari atau lebih tua dari era kerajaan Majapahit. Sementara itu atas temuan tersebut, pihak desa Besowo telah melapor ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Setempat, Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB Jawa Timur maupun Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Bahkan, petugas dari Dinas telah terjun ke lokasi untuk melakukan penelitian lapangan. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, Disbut Par Kabupaten Kediri berencana untuk melakukan registrasi terhadap benda-benda tersebut, mengingat sebagian benda kini tersimpan di rumah warga. Yang kita lakukan dari pemerintah desa, kita sudah melaporkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pak Bud, dan kemarin sudah ada petugas dari Pantuk Kabupaten, yang nantinya rencana dalam minggirnya akan ada registrasi. Kalau dilihat dari batu kasar, itu sebelum Ojo Pahit, Tengah Sari mungkin. Kalau mau coba itu, batu patahnya sudah tipis tapi penting. Jadi kalau Tengah Sari, batu patahnya besar tapi tak mudah petak. Dan di sini ada hampir di berapa pagi, ada 2 kilo mungkin. Jarak 2 kilo itu di pinggiran curang ini banyak ditemukan. Seperti batu, lumpang, harca.